Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri 2 cos x dikurang x, dikurang cos x sama dengan 0. Nah karena ini 2 cos x dikurangi dengan 1 cos x, itu bisa kita kurangi, yaitu hasilnya adalah cos x. 2 cos x kurang cos x, itu cos x sama dengan 0, dan cos yang sama dengan 0 itu adalah 90 derajat dan 270 derajat. Berarti disini himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat, 270 derajat. Tetapi kemungkinan soalnya bukan seperti ini, jadi kemungkinan soalnya adalah 2 cos kuadrat x dikurangi cos x sama dengan 0. Nah ini tidak bisa kita kurangi karena salah satu cosnya adalah kuadrat. Nah cos x nya kita keluarkan, maka sisa tinggal 2 cos x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah berarti disini cos x sama dengan 0, atau 2 cos x sama dengan 2 cos x min 1 sama dengan 0, yaitu berarti cos x sama dengan 1 per 2. Nah tadi untuk cos x yang sama dengan 0, maka x nya adalah 90 derajat sama 270 derajat. Sedangkan untuk cos x yang sama dengan setengah, itu x nya jika 60 derajat, dan cos positif di kuadran 3, di kuadran 3 yang 60 derajat itu senilai dengan 300 derajat. Nah jadi kalau misalkan soalnya seperti ini, maka himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat, 90 derajat, 270 derajat, dan 300 derajat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!